Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bitcoiners Selamat datang di channel Sumber Bitcoin ID Oke teman-teman semua Di kesempatan video kali ini Saya masih mau Melanjutkan pembahasan Tentang BSC ya teman-teman Kalau teman-teman lihat disini Di playlist BSC Atau Binance Smart Chain itu Saya sudah ada 3 video ya 2 video itu untuk setup wallet 1 video itu adalah Mengelakukan pengiriman BNB ke Wallet Metamax seperti itu ya Teman-teman BNB nya itu adalah Dalam bentuk BSC Nah untuk sekarang jadi ya Selain kita bisa menggunakan Exchange Binance Kita mengirim BNB dari Binance kita juga bisa melakukan Pengiriman dari market lokal Teman-teman yaitu adalah Toko Crypto seperti itu Kalau teman-teman yang sudah Biasa memakai Toko Crypto Tentunya sudah tahu lah ya Bagaimana cara melakukan Pengiriman BSC seperti itu Ini bagi teman-teman yang belum Punya akun Toko Crypto Atau belum pernah melakukan Transaksi sudah daftar gitu ya Tapi belum ada transaksi ya Mungkin nanti ini Bermanfaat ya teman-teman Kalau teman-teman belum punya Akun Toko Crypto Silahkan teman-teman bisa Nanti buat saja Akun nya di Toko Crypto Link nya nanti saya Sedangkan di deskripsi video Oke ya teman-teman langsung saja Jadi di seri kali ini Adalah saya akan melakukan Pengiriman BNB sama Ke Metamax juga Tapi dari Toko Crypto Seperti itu ya teman-teman Oke langsung saja Kita menuju ke exchange Toko Crypto Oke ya teman-teman kita sekarang Sudah berada di Toko Crypto Oke tentunya Agar teman-teman bisa melakukan Pengiriman ya Teman-teman harus punya Saldo BNB Sekarang kita Cek dulu saldo ya Oke ya disini saya Hanya punya saldo BNB Itu 0,2 Saya mau tambahkan saja ya Biar lumayan gitu ya Disini saya USDT gitu ya Itu ada 74 dolar Berarti sekarang kita Adalah melakukan pembelian dulu Untuk BNB nya Seperti itu ya Sekarang kita masuk saja Langsung ke market Oke ya sekarang kita sudah Berada di market Kita pilih saja disini Kita cari BNB ya teman-teman Ya ini ya BNB USDT Kita klik saja seperti ini Seperti biasa disini Kita bisa beli di Batas harga Atau menggunakan limit Ataupun Di harga pasar Seperti itu ya Saya mau Pasang saja Disini ya Teman-teman yang dekat sini saja Coba Oh Bentar Disini saja ya Segini saja Di harga 293 Ini Cepat sih ya geraknya teman-teman Tuh Ini sudah 0 Ini sudah 1 Oke naikin lagi Gak apa-apa Disini Oke disini lah ya 293,2 ya Saya akan beli USDT nya 100% saja Seperti ini Ya Sudah 100% Disini nanti Dapatnya 0,255 BNB Kita klik Beli BNB Seperti ini Oke Ya Disini masih Masuk ke Pending order ya Teman-teman Kita tunggu saja Sebentar Karena Ini kan cepat nih Pergerakannya ya Teman-teman Oh ini harusnya Sudah terkusi Oh belum-belum Oke ya Kita cek lagi saja Di saldo Oke ya teman-teman Benar Tadi sudah Tersekusi Disini kita sudah Membunyai saldo 0,4 BNB ya Oke Untuk Melakukan pengiriman Kita langsung saja Disini ya Teman-teman Klik penarikan Lalu disini Kita pilih Jaringannya Yang ini ya Beb20 BSC ya Teman-teman Lalu disini Untuk alamat penerimanya Oke Saya langsung Akan copy saja Dari Wallet Metamark saya Oke disini Klik ya Sudah kita copy Balik lagi ke Tokocrypto Dan Paste aja Disini 0x31 C09E 0x31 C09E Oke ya teman-teman Sudah Kita nanti bisa Simpan alamatnya Saja Kasih label Disini Meta Max Oke Untuk pengirimannya Minimum penarikannya Adalah 0,01 BNB Dan disini Saya Saldonnya Tersedia 0,4 Pinnya Adalah 0,0008 Oke ya Kita Klik Max Saja Seperti ini Maka Saya akan Menambatkan 0,48 Silahkan Teman-teman Cek Sekali lagi Untuk alamatnya Kalau sudah benar Langsung saja Kita klik Kirim Disini Diminta Kode verifikasi Email dan Kode verifikasi Google Autenticator Oke Saya akan Isi dulu Untuk Kode verifikasinya Ini Oke ya Sudah Saya isi Untuk kodenya Maka Saya lakukan Konfirmasi Oke ya Teman-teman Permintaan Penarikan Sudah Dikirim Sudah berhasil Nanti Kita bisa Masuk Pindah Ke Riwayat Penarikan Disini Ya Disini Sedang Berlangsung Nanti Harusnya Statusnya Komplit Atau Selesai Kalau status Disini Sudah Selesai Atau Sudah Komplit Kita Nanti Cek Saja Di Wallet Metamax Apakah BNB Yang kita Kirim Senilai 0,48 BNB Itu Sudah Masuk Ke Wallet Metamax Kita Kalau Sudah Masuk Berarti Pengiriman Ini Berhasil Kalau Enggak Masuk Ya Gagal Kesalahan Atau Kemungkinan Terjadi Kegalan Adalah Pada saat Kita Salah Melakukan Pemilihan Jaringan Ya Teman-teman Tadi Tapi Kita Harusnya Benar Gitu Kita Kita Sudah Memilih Jaringannya Itu Adalah Web20 Oke Kita Tunggu Saja Setelah Kita Menunggu Beberapa Menit Akhirnya Status Disini Sudah Menjadi Selesai Ya Teman-teman Kalau Sudah Seperti Ini Harusnya BNB Yang Kita Kirim Sudah Masuk Ke Wallet Metamax Kita Oke Langsung Saja Kita Cek Di Wallet Metamax Oke Kita Cek Disini Ya Ternyata Benar Teman-teman Disini Sudah Masuk Sebesar 0,4832 BNB Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Kita Sudah Bisa Melakukan Transaksi Menggunakan Jaringan BSC Oke Jadi Sudah Selesai Untuk Kita Melakukan Pengiriman BNB Dari Tokocrypto Di video Sebelumnya Saya Melakukan Pengiriman Dari Binance Jadi Silahkan Teman-teman Bisa Menggunakan Kedua Iseng Ini Kalau Yang Belum Punya Akun Silahkan Nanti Bikin Akun Di Tokocrypto Ataupun DBN Salah Satu Eh Salah Dua Dua Exeng Yang Rekomen Rekomen Silahkan Teman-teman Buat Akun Disitu Nanti Di video Selanjutnya Mungkin Saya Akan Membahas Bagaimana Caranya Kita Melakukan Transaksi Atau Pembelian Token Di Pancakes Web Teman-teman Yang Menggunakan Jaringan BSC Ada Salah Satu Token Yang Nanti Saya Beli Cukup Rekomendasi Kayaknya Bagus Kedepannya Silahkan Nanti Di Ikuti Saja Di Video Selanjutnya Jadi Bagi Teman-teman Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Sumber Bitcoin ID Agar Kalau Ada Update Terbaru Langsung Mendapatkan Notifikasi Selain Subscribe Tanda Lonceng Silahkan Diklik Biar Notifikasinya Itu Langsung Muncul Di Email Teman-teman Ataupun Di Notif Teman-teman Saya Rasa Cukup Untuk Video Kali Ini Tentang Mengirim BNB Dari Toko Kripto Ke Metamax Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Tetap Semangat Untuk Terus Mencari Penghasilan Dari Dunia Cryptocurrency Karena Into Waddle